3, 2, 1 kita akan segera mulai yang merekam itu ada Pak Subhan di belakang sana dan kita mulai dengan mengucapkan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bu Nanti, silakan mengatakan Pak oke terima kasih terima kasih terima kasih Bu Imas Eva Nuria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Bapak Ibu Guru hebat Bapak Ibu Guru juara Jabar yang juara oke, malam ini kita akan menyaksikan pemaparan dari seorang guru IPA yang bertugas di SMP di SMP YASPEN Tuguh Ibu 2 Depok Jawa Barat lahir pada di Jakarta tanggal 26 Juni 1971 dan beliau ini merupakan guru yang merangkap juga sebagai operator sudah menikah dan anak baru 2 kira-kira mau nambah lagi sepertinya ini Pak Pamong ya oke marilah kita sambut Pak Pamong Surianing Tias MPD dengan materi pemanfaatan rumah belajar dalam kegiatan pembelajaran silahkan Pak Pamong waktu dan tempat di persilah oke terima kasih Bu Tuti Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh untuk malam kali ini untuk sesi ketiga saya akan berbagi atau sharing pengetahuan atau ilmu tentang rumah belajar sebelum saya memaparkannya mungkin ada Bapak Ibu ada yang sudah tahu apa itu rumah belajar ya mungkin ada sudah tahu ada yang belum ya Bapak Ibu ya ya rumah belajar artinya rumah untuk belajar ya mungkin nanti kita akan kita akan lihat kita akan belajar di situ persatu apa itu rumah belajar tapi ini saya share ini media tidak ada penimpangan internal tapi nanti bisa tidak ya kenapa itu apa mungkin Pak Subahan bisa membantu mungkin file sudah kehapus Pak jadi Bapak cari file aslinya lagi Pak file media tidak ada di penyimpanan internal telepon Anda ya Bapak cari ini sudah saya kirim di di grup di grup sudah ada file yang aslinya awalnya dimana itu sudah sudah kehapus ini file bayangan tadi sudah di download Pak kalau sudah coba cek di ininya di file-nya tadi sudah dikirim di WhatsApp belum Pak ke teman-teman sudah sudah dikirim ke group dibuka dari WhatsApp saja Pak dibuka dari WhatsApp saja saya buka dan itu juga nggak bisa juga sama file di asli Bapak sudah kehapus bisa ya tapi tadi siang bisa tuh kebuka judulnya apa tadi Pak rumah belajar dalam pembelajaran coba betuti kirim lagi ke itu ke grup lagi kalau yang tadi siang dikirim coba kirim ulang atau siapa aja yang duluan kirim lagi aja nanti bisa dibuka kalau begitu terus siang bisa atau kenapa siang dan malam sama aja Pak ya makanya itu ya makanya kita kirim ulang lagi aja sebentar ya saya kirim lagi ini ada nih rumah belajar nah itu Pak coba dibuka Pak dari orang nah coba oke sebelum lanjut tadi saya kembalikan lagi rumah belajar ini adalah suatu aplikasi yang bisa ada secara online maupun offline ini juga untuk mahasisnya kita bisa mendownload atau menginstal di HP kita masing-masing dari playstore atau juga bisa melalui link atau webnya yaitu belajar.com dikbut .go.id rumah belajar untuk pembelajaran mungkin Bapak Ibu juga pernah tahu ya bahwa ini merupakan salah satu kayak model LMS model kalau yang sudah pernah tahu mungkin ada yang model ruang guru ya ruang guru itu nah bedanya disini bedanya disini antara rumah belajar dengan ruang guru rumah belajar ini adalah resmi dari Pustekom Komendikbud jadi disini gratis kalau kita ingin memakai siswa memakai memanfaatkannya itu gratis namun kalau ruang guru itu harus berbayar jadi kalau untuk yang kesulitan biaya atau masalah keuangan bisa menggunakan rumah belajar ini Halo Bapak Among iya suaranya kok ilang Bapak Among ya hilang ya iya sudah agak susah ya kalau ini satu persatu oke lanjutkan rumah belajar Komendikbud jadi ini resmi dari Komendikbud rumah belajar atau portal rumah belajar adalah suatu situs atau website atau aplikasi untuk pembelajaran yang menyediakan bahan belajar dan fasilitas komunikasi serta interaksi antar komunitas dan rumah belajar tunjukkan untuk siswa guru dan masyarakat luas jadi siapapun bisa menggunakannya baik siswa guru maupun masyarakat luas atau masyarakat umum fitur fitur rumah belajar ada dua yaitu adalah fitur utama dan fitur pendukung fitur utama disini ada delapan fitur yang bisa diakses oleh siswa maupun guru atau masyarakat luas yang pertama situs atau fitur sumber belajar kemudian yang kedua buku sekolah elektronik yang ketiga bank soal yang keempat labor termaya yang kelima peta budaya yang keenam wahana jelajah angkasa yang ketujuh pengembangan profesi kelanjutan kemudian yang kedelapan kelas maya sedangkan fitur pendukung yang ada di rumah belajar itu ada tiga ada karya komunitas ada karya guru dan ketiga ada karya bahasa dan sastra baik kita satu persatu akan saya bahas sumber belajar nah sumber belajar ini adalah suatu fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum disajikan secara struktur dengan tampilan menarik disajikan dalam bentuk gambar video animasi simulasi dan permainan atau game online jadi disini fitur ini siswa guru maupun siapapun bisa mengakses beberapa materi ajar yang sesuai dengan kurikulum bisa sesuai dengan kelas atau mata pelajaran dan penyajiannya pun sangat menarik dengan gambar video animasi dan sebagainya sumber belajar ini juga bisa di akses secara offline jadi bisa di download sebagainya selamat menikmati sebagainya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bse kemedikbud.co.id disini menyediakan buku sekolah mulai dari jenjang SD SMP SMA dan SMK yang bersandar internasional yang bisa anda di akses secara online maupun offline berarti bisa diunduh fitur berikutnya adalah bank soal nah bank soal ini adalah fitur yang menyediakan kumpulan hasil kumpulan soal maaf soal yang dikelompokkan berdasarkan topik ajak dan itu tersebut juga berbagai akses soal soal latihan ulangan dan ujian secara gratis jadi disini kita sebagai guru dan siswa juga bisa berlatih soal soal-soal yang ada buat latihan untuk latihan untuk ulangan maupun untuk ujian dan di secara gratis selamat menikmati selamat menikmati fitur berikutnya adalah laboratorium maya jadi disini dekletan dari fiturnya maya jadi laboratorium yang dapat diakses secara online jadi kalau seandainya sekolah ada yang kesulitan atau kurangan peralatan lab bisa mengakses fitur ini untuk percobaan percobaan atau eksperimen juga bisa melakukan simulasi pembelajaran secara interaktif dan menarik selamat menikmati Berikutnya fitur peta budaya Nah ini mungkin untuk yang guru IPS Bisa mengakses fitur ini dengan berisi kumpulan budaya di seluruh Indonesia Jadi kita bisa mempelajari beberapa budaya di Indonesia Siswa juga bisa mempelajarinya Bisa jadikan dalam bentuk gambar, video, animasi, dan permainan Berikutnya fitur wahana jelajah angkasa Nah ini lebih cocok untuk guru IPA ya Sini kita bisa belajar tentang berbagai macam Maksudnya benda-benda langit Yang seperti planet, matahari, gusan bintang-bintang Itu bisa ditelajari di bahan-bahan jelajah angkasa ini Ya langsung seolah-olah kita lagi terbang di angkasa Dan langsung melihat secara langsung benda-benda langit tersebut Dan ini semuanya diakses secara online Nah berikutnya ini fitur yang sangat berkaitan atau penting untuk kita sebagai guru Yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan Ya disini kita dapat mengikuti beberapa macam diklat pendidikan dan pelatihan Yang bisa diikut secara online Ya daftarnya online tapi pelaksanaannya bisa online atau juga bisa secara offline Ya memadiri di suatu tempat Disini kita bisa mendaftar dulu Tapi Bapak Ibu kalau belum mempunyai akunnya dengan simpatik.belajar.kemedikbud.go.id Setelah mendapatkan akun nanti akan disediakan beberapa macam pelatihan yang bisa diikuti oleh kita Sehingga kita bisa meningkatkan kompetisi Dan semuanya gratis ya Bapak Ibu Jadi kalau kita terpilih menjadi peserta Semua biaya gratis Tidak ada biaya lain kecuali transport ya Transport itu dan akunifikasi ditanggung sendiri Tapi juga ada yang benar-benar gratis Jadi ini sangat penting sekali bagi kita sebagai guru Untuk meningkatkan kompetisi di bidang pendidikan dan yang lainnya IT juga ada Nah berikutnya adalah fitur kelas maya Nah kelas maya ini merupakan learning management system atau LMS Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ada yang tahu ya atau mengikuti Atau pernah mencoba ya LMS ini contoh seperti kayak mungkin Bapak Ibu pernah dengan psikologi Kemudian ada yang Google Classroom Semuanya gratis Ini dikembangkan secara khusus untuk memfasilitas Sejadinya pembelajaran virtual antara siswa dan guru Ya kapan saja Nah itu tadi fitur-fitur utama dari rumah belajar Sama itu juga fitur pendukung Ini adalah fitur yang dikhususkan atau bisa ditujukan untuk kita Kita sebagai guru atau kita sebagai komunitas Contohnya komunitas kayak MGMP Kalau di SBKKG gitu Itu bisa mengirimkan materi-materi pembelajaran Guru pun juga sama bisa mengirimkan materi pembelajaran Jadi kita bukan hanya bisa mengakses tapi juga bisa mengirimkan karya-karya kita Kemudian yang dari guru bahasa Itu juga bisa mengirimkan Di karya bahasa dan sastra itu bisa mengirimkan Karya-karyanya berupa puisi, cerpen, dan sebagainya Misalkan kita juga bisa mengaksesnya juga Jadi sampai kita bisa mengirimkan dan juga bisa mengaksesnya Itu tiga fitur pendukung yang ada di rumah belajar Ya mungkin itu saja Sehingga pengenalan dari rumah belajar Mungkin kalau Bapak Ibu belum pernah berkunjung ke rumah belajar Ya mungkin masih ngembang-ngembang Masih belum jelas apa itu rumah belajar Tapi kalau kita sudah langsung terjun ke Atau pernah mengakses rumah belajar sebut Insya Allah Ini sekali yang tidak Saya sudah pernah mencoba ke siswa Dan siswa ketagihan Pak belajar lagi pak di rumah belajar Jadi ini sangat menarik sekali buat siswa Dan ini juga bisa diakses sendiri di rumah Ya seperti tadi Bang Soal Sumber belajar itu bisa diakses sendiri Tanpa di sekolah bisa di rumah Karena siswa bisa online Dan juga bisa offline dengan diunduh Ya mungkin itu saja Pemaparan dari saya Tentang pengenalan rumah belajar Semoga ini bisa bermanfaat Dan Ternyata Di apa ya Di Pustekom Kita mempunyai rumah belajar Banyak juga yang belum tahu Rumah belajar ini Makanya Saya sengaja mengambil Materi tentang rumah belajar Pengenalan rumah belajar Untuk kita ketahui bersama Ya mungkin itu saja Pemaparan dari saya Lebih kerama maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan kepada Ibu moderator Ibu Atau bunda tuti Ya Alah ibu tuti Ya Pak Pamung Ini adalah Aplikasi Bisa juga didownload Atau bisa Masuk lewat webnya ya pak Ya betul Dan Ini juga Kemarin itu Sempat sudah ada Pemilihan duta Belajar ya pak ya Iya Baru level 1 sih ibu ya Baru level 1 Belum Level 1 Masuk level 2 Iya Dan level 2 nya belum Ada kabarnya Sedang proses Iya Oke Bapak dan ibu Barangkali ada yang Mau ditanyakan Silahkan Bapak dan ibu Kita Ada yang mau ditanyakan Mungkin tentang fitur-fiturnya Oke Dari 8 fitur tadi Mana kira-kiranya Yang sekiranya Sesuai dengan Mata pelajaran yang Kita berikan Sesuai dengan Kemampuan kita Ya Tadi Ada Lab Maya ya pak ya Kalau lab Maya itu kan Ya lebih ke eksak ya Lebih ke eksak Kalau untuk Bahasa Juga ada Jadi Kayak matematika itu bisa Simulasi Baksudnya Jadi Kumpulan Simulasi Tinggal Jadi bisa Mata pelajaran lain Kalau saya dah lihat Ada matematika Itu bagaimana Menentukan Jari tinggung Sebagainya bisa Assalamualaikum Mau tanya Mau tanya Silahkan Mas Subban Kemarin kan Guru-guru Ada yang pada Ndaftar Itu tuh Apa yang Level 1 ya Simpatik ya Iya 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 Kenapa Untuk Masuk ke simpatik Harus Registrasi akun Kemudian Ke rumah belajar Harus Registrasi akun Padahal itu Sama-sama Dari Pustekom Kenapa Setiap masuk ke Apa Harus Daftar Pakai akun Yang Berbeda Atau selalu Minta registrasi Gitu Jadi akunnya Beda Akunnya beda Akunnya beda Iya Tadi kalau Kalau untuk Ke rumah belajar Itu Akunnya Belajar .com .co .id Tapi kalau Yang tadi Yang simpatik Itu khusus Untuk Pelatihan Pelatihan Iya Jadi kalau Mau Ngeikut pelatihan Pun juga Gak apa-apa Ini Bukan Karena Karena Kemarin Saya coba Di kelas Itu Mereka Tidak perlu Buat akun Mereka Mengaksesnya Jadi kalau Untuk Yang Yang mana Yang kemarin Kita Memang House Daftar Akun Karena kalau Tidak Kita bisa Mengikuti Pelatihan-pelatihan Yang ada Jadi house Daftar Akunnya Nanti Kita bisa Mendaftar Ini Untuk Pelatihan Apa Pelatihan Apa Mungkin Iya Iya Bisa Saya Tambahkan Nih Pak Ban Ya Pak Saya Tambahkan Kalau Untuk Simpatik Itu Kan Memang Khusus Untuk Pelatihan Ke Gurunya Jadi Itu Memang Data Guru Tapi Kalau Untuk Aplikasi Rumah Belajar Itu Sendiri Itu Kan Bisa Diakses Oleh Siapapun Bahkan Oleh Masyarakat Masyarakat Umum Orang Tua Jika Ingin Tahu Juga Bisa Melihat Jadi Kalau Untuk Simpatik Itu Memang Khusus Untuk Melakukan Pelatihan Ada Ya Benar Bu Bu Jadi Untuk Kalau Yang Simpatik Ini Memang Untuk Yang Kalau Kita Mengikuti Pelatihan Kalau Kita Tidak Mau Ikuti Pelatihan Ya Langsung Itu Bisa Tidak Perlu Membuat Akun Oke Ya Gimana Pak Subhan Apakah Puas Dengan Jawabannya Kalau Itu Pak Kalau Di Ruang Guru Itu Kan Kalau Anak Enggak Mengerti Kade Ini Nanti Amat Dia Dikawab Dalam Youtube Dan Video Kalau Di Rumah Belajar Ada Kayak Gitu Pak Ada Juga Pak Tapi Jadi Nanti Ada Yang Khusus Langsung Ke Gurunya Tapi Kalau Di Rumah Belajar Sini Tidak Ada Itu Jadi Hanya Soal Soal Gitu Aja Hanya Materi Materi Tapi Kalau Nanti Mau Bertanya Ada Khusus Sendiri Bisa Menghubungi Gurunya Ada Link Atau Gimana Pak Pak Bambang Itu Iya Nanti Ada 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 Tersendiri Kalau Untuk 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 Yang Di Rumah Belajar Ini Kita Baru Setara Ini Aja Terima Jadi Hanya Materi Bisa Download Ada Simulasi Ada Animasi Seperti Itu Memang Ada Kelebihan Kalau Di Rumah Yang Luang Guru Kita Bisa Langsung Komendasi Dengan Gurunya Karena Berbayar Mungkin Karena Berbayar Itu Jadi Guru Itu Bisa Dapatkan Fee Semuanya Gratis Benar-benar Sifatnya Berbagi Gata Ilmu Kalau Kita Bisa Masuk Memasukkan Karya Karya Guru Atau Karya Humanitas Itu Kita Akan Mendapatkan Fee Juga Karena Pak Subban Punya Materi Pembelajar Pembelajar Bisa Dikirimkan Ke Karya Guru Nanti Akan Mendapatkan Fee Atau Ya Bahan Berarti Sifatnya Offline Ya Pak Ya Walaupun Online Tapi Tidak Interaktif Gitu Ya Pak Ya Pak Mong Ada Di Pokkas Mas Lu Mas 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 Langsung Itu Lanya Blue Mini Dibelajarin Ya Mas 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 Oke 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 Ya Bu Rita Mau bertanya Bu Rita Silahkan Iya Bu Makasih Bu Eh Bu Tuti Pak 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 Mong Ini Saya Simpatik ya Belajar Untuk Untuk Gurunya Ya Iya betul Bapak Sudah pernah Masuk ke sana Belum Sudah Pas Apa saja Di sana Ada pelatihan Apa Saya Ikut Yang Tentang Apa Belajar Menulis Ada Kemudian Yang ICT Membuat Apa itu Yang Aplikasi Yang Seperti Game Tapi Game Apa Pengkodean Gitu Koding Tapi Untuk Ini Ya Tapi Biasanya Untuk Yang Kejuruan Agak Masih Jarang Ya Pak SMK Ada Kejuruan Ada Untuk SMK Ibu tinggal Pilih Aja Nanti Bu Ready Nanti Ibu tinggal Pilih Ikut Pelatihan Mana Mau Di Pelatihannya Online Ya Pak Pelatihannya Online Bukan Pelatihannya Ada yang Online Ada yang Offline Oh Ada yang Offline Juga Yang Online Ada yang Offline Kalau Terus Itu Kita Datang Ter Level Tiga Dan Empat Itu Biasanya Langsung Sustekom Itu Semuanya Gratis Makan Semua Dapatnya Tapi Kalau untuk Mansport Kesananya Ya Memang Mereka Belum Bisa Menyediakan Untuk Biaya Pelatihannya Semuanya Gratis Semuanya Semuanya SMK Itu Kan Banyak Banyak Jurusan Jurusannya Itu Semua Tercover Ada Di Sana Saya Belum 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 Banyak Waktu Yang Saya Pelatihan Itu Banyak Dari SMK Tentang Pelatihan Menulis Itu SMK Artinya Pelatihan Yang Untuk Guru Tapi Sifatnya Umum Ya SMK Ada 4 Level Level 1 2 3 4 1 2 2 Online 3 4 Nanti Ketemu Di sana Oh Yang Duta Belajar Duta Rumah Belajar Untuk Kutus Untuk Duta Rumah Belajar Untuk Pelatihan Pelatihan Ini Langsung Gak 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 Level Jadi Hari Bikin Hari Bikin Hari Kemana Pak Tadi Simpatik Apa Simpatik Ada Dibu Dibu Saya Udah Simpatik Belajar Kem Dibu Go Dot Go Dot ID Ya Dibu 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 Sekolah Dibu Tinggal Terima kasih Pak Pak Mong Ya Pencerahan Buat saya Pak Terima kasih Berita Pertanyaannya Kebetulan Juga Saya Kemarin Sudah Masuk Kesimpatik Ikut Yang Level 1 Jadi Lulus Bu Lulus 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 Ya Apa Namanya Saya Lihat Kemarin Ada Bu Saya Pengen Ikut Tapi Ternyata Khususus Untuk Guru SMK Gak Bisa SMP Iya Bersyukur 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 Kita Memang Kan Di Kecakapan Abad 21 Kan Sedang Di Kebangkan Bahwa Makanya Kan Di Kurikulum 2013 Juga Tiktik Sudah Digeser Istilahnya Memang Harus Diterapkan Diaplikasikan Dalam Semua Mata Pelajaran Iya Betul Tapi Burunya Disiapkan Lebih Sifatnya Ke Pengetahuannya Sedangkan Di Kejuruan Selain Pengetahuan Keterampilannya Kadang-kadang Di Pelatihan Keterampilan Agak Jarang Biasanya Iya Kemarin Bener Bututi Ada Pelatihan Khusus Yang Di Depok Yang malah Deket Iya Tapi Untuk SMA Ya SMK Kita juga Mau ikut Ya SMK Itu Deket Padahal Di Depok Datang Terjatuhnya Sebagai Guru Itu Guru SMP Iya Mungkin Jadi kan Gak bisa Ada di Depok Itu Ibu di Bogor Ya Di Bogor Iya Di Bogor Mungkin di Bogor Nanti kalau ada Kan bisa ikut Lebih deket Iya Boleh Pak Kalau nanti Bapak Pas buka-buka Eh ada Ini untuk SMK Oh kira-kira Ini ingat Sama saya Gitu Iya Insya Allah Lalu Kita Satu grup Dan Satu Satu Berbagi Makasih Iya Makasih Jadi nanti Saling Informasikan Ada lagi Bapak dan Ibu Yang ingin Bertanya Halo Ya Halo Ada lagi Sudah cukup Sudah cukup Sudah cukup Sudah cukup Saya simpulkan saja Bahwa Aplikasi Rumah Belajar ini Bisa diakses oleh Siapa saja Dan Bisa dipergunakan Dalam proses Pembelajaran Walaupun Bukan interaktif Tapi Fitur-fitur Yang diangkat oleh Rumah Belajar ini Cukup Mampu Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Sehingga Proses Pembelajaran Menjadi Lebih Aktif Begitu ya Pak Iya betul Ini gratis Jadi Tidak perlu Bayar Seperti Rumah Belajar Tidak berbayar Satunya Kota Harusnya Jadi Bayar Kalau gitu Pak 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 Duit Nanti bayar Bayarnya dalam Bayar Untuk Buat Lanya Oke Bapak Dan Ibu Karena Sudah Jelas Semua Ya Dan Saya rasa Bapak Dan Ibu Buru Hebat Ini Semuanya Juga Punya Punya Cara Punya Metode Kita Saling Share Aja Bapak Ibu Jadi Mudah-mudahan Materi yang Disampaikan Oleh Pak Pak Kali Ini Bisa Menambah Referensi Bagi Kita Semua Ya Dan Bisa Teraplikasi Dalam Proses Pembelajaran Baik Dari Saya Juga Sudah Berliri Terima Terima Kasih Atas Perhatiannya Pak 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 Closing Statement Dulu Pak 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 Silahkan Pak Jadi Aplikasi Rumah Belajar Ini Ada Suatu Aplikasi Atau Website Yang Bisa Di Ases Oleh Seluruh Siswa Guru Maupun Masyarakat Luas Sehingga Sesuai Dengan Slogannya Belajar Dimana Saja Kapan Saja Dengan Siapa Saja Jadi Itu Slogan Dari Rumah Belajar Belajar Dimana Saja Kapan Saja Dengan Siapa Saja Jadi Disini Kita Bisa Belajar Mau Dimana Pun Kita Bisa Belajar Kapan Juga Bisa Waktunya Kita Menentukan Sudri Dan Dengan Siapa Saja Bisa Dengan Teman Bisa Dengan Orang tua Dan sebagainya Guru Dan sebagainya Bisa Kita Belajar Dan Sini Aplikasi ini Dala Tadi Ya Kalau Dibandingkan Dengan Memang Bener Kata Buk Bayarnya Bayar Kuota Tapi Sini Artinya Tidak Perlu Membayar Akun Ya Gak Perlu Membayar Kalau Ruang Guru Itu kan Bulanannya Itu Itu yang Kadang Suka Kalau Gak Biar Kan Gak Bisa Diakses Kalau Ini Asal Punya Kuota Yang Seluruh Bisa Kalau Yang Usah Punya Kuota Pak Nyari Wi-Fi Gratis Oh Betul Ya Betul Bisa Di sekolah Jadi Ini Bisa Juga Kita Buat Kalau Kita Bingung Materinya Apa Misalnya Kita Menambah Materi Yang Ada Di Buku Kurang Kita Bisa Menggunakan Fitur Rumah Belajar Ini Itu Saja Mungkin Gambar Dari Saya Semoga Bermanfaat Bapak Ibu Bisa Menangkan Dalam Pembelajaran Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Tuti Udah ada Presensinya Terima kasih Bunda Tuti Terima kasih Papa Mong Atas sharing Ilmunya Mohon maaf Saya tidak bisa Cek Absen Karena Saya tidak bisa Buka Cat Bu Suci Kenapa Belum ada Belum dikirim Belum dikirim Yang tadi Bututi Ya Sambil 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 Saya kirim Aja Baik Nanti Sambil Saya Kirimkan Link Absen Jadi Dari Kami Dari Saya Moderator Terima kasih Atas pelatihannya Bapak Ibu Sekalian Dan Bila Tepuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih